Hari ini PT. Dibuskas Mas Roja yang mengadakan imunisasi nasional atau PIN itu berupa tetes polio. Alhamdulillah khusus di RW 028 pelaksanaan polio hari ini lancar, tadi juga sampai antri-antri, jadi warga RW 028 sangat antusias. Untuk mencegah penyebaran penyakit polio atau lumpuh layu, yang akhir-akhir ini sedang merebak melanda wilayah Jawa Barat, UPT Dibuskas Mas Roja bekerja sama dengan posyandu Garuda 17 RW 028, menggelar kegiatan pekan imunisasi nasional PIN polio, bertempat di kantor sekretariat RW 028 Kelurahan, Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Minggu, tanggal 9 April tahun 2023. Meski digelar di bulan puasa, kegiatan PIN polio mendapat sambutan antusias dari warga RW 028, terutama kaum ibu-ibu yang berduyun-duyun datang ke lokasi kegiatan sambil membawa balikannya, untuk diberi tetes imunisasi polio, agar kebal atau terhindar dari penyakit lumpuh layu. Dalam kegiatan PIN polio ini, para balita yang berusia 0-59 bulan diberi 2 tetes imunisasi polio. Bukan itu saja, para balita juga ditimbang berat badannya dan diukur tinggi badannya untuk mendeteksi kenormalan pertumbuhan badannya. Bidan Mawadah, Koordinator Tim Tenaga Kesehatan Puskesmas Roja, yang memimpin kegiatan pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional PIN polio DRW 028, ketika diwawancarai seputar publik perihal kegiatan menjelaskan. UPTD Puskesmas Roja hari ini sedang melakukan kegiatan apa? Hari ini UPTD Puskesmas Roja yang mengadakan imunisasi nasional atau PIN itu berupa tetes polio. Supin, sebenarnya supin, jadi yang ada ini cuma provinsi Jawa Barat karena ada temuan kasus di Purwakarta, yaitu Jawa Barat. Terus tujuan dari supin ini apa? Supin polio ini untuk mencegah polio, jadi kalau polio itu tidak bisa diobati, atau lumpur layu ya kalau polio itu tidak bisa diobati, jadi kita caranya mencegah, mencegah ada polio, kasus polio, makanya diadakan pin polio ini. Terus dalam supin ini apa kira-kira yang dilakukan? Kita pemberian tetes polio aja sih, dua tetes untuk satu anak. Imbawannya ke warga mengenai kegiatan ini? Untuk kegiatan ini untuk warga yang punya bayi dan balita 0-59 bulan, datang ke posianu terdekat atau rumah sakit terdekat, karena kita juga dari Puskesmas sudah memberikan vaksin buat rumah sakit-rumah sakit terdekat di Harapan Jaya, kayak rumah sakit Seto, di Rinova Intan juga ada klinik Seto-nya, dan permata hati juga buka dari, jadi vaksinnya itu kita sebar ke rumah sakit, jadi kalau misalnya warga Harapan Jaya yang punya bayi balita 0-59 bulan tidak bisa datang ke posianu terdekat, atau masih anaknya yang misalnya demam atau diare, tapi pas hari ini bisa, bisa datang ke posianu atau rumah sakit terdekat yang sudah kita sebar vaksin. Sementara itu, Ketua Pos Yandu Garuda 17 RW 028 Kelurahan Harapan Jaya, Nur Hayati, ketika dimintai komentarnya tentang jalannya giat pekan imunisasi nasional fin polio di RW 028 pagi ini, mengaku sangat senang dan bersyukur, kegiatan ini mendapat sambutan antusias dari warga yang datang berbondong-bondong ke lokasi kegiatan, sambil membawa balitanya untuk mendapatkan petes imunisasi polio. Alhamdulillah, khusus di RW 028, pelaksanaan polio hari ini lancar, tadi juga sampai antri-antri, jadi warga RW 028 sangat antusias, karena memang para kadernya hari sebelumnya, hari sebelum hari ini, sudah memberikan info, baik itu lewat WA, baik itu lewat grup, ataupun mereka akan kader pada datang kemari, mereka sudah menyamperin dan menginforkan kembali, mengingatkan kembali, jadi banyak yang hadir. Pantauan seputar publik dari lokasi kegiatan, kegiatan pekan imunisasi nasional fin polio, yang digelar puskesmas roja bekerjasama dengan Pos Yandu Garuda 17 RW 028 berlangsung sukses. Dari target 106 balita yang harus mendapatkan imunisasi polio, sampai akhir kegiatan semuanya terpenuhi alias tercapai. Ahmad Sarkasis Putar Publik melaporkan dari Bekasi. Kandu Garuda 17 RW 028, Kuran, Serah Penjaya, Kecamatan Bekasi Utara, sukses dalam menjalankan fin hari ini, 100 persen! Yes! Yes!